Halo selamat sore kita sedang berada di area wisata kebun stroberi di daerah kota Mubagu yuk kita masuk tentu saja bersama jeniawan ternyata di menara juga ada pohon stroberi nggak hanya di puncak nggak hanya di Bandung look at this very green this view habis hujan jadi penuh dengan awan seru dong jeniawan sedang bersama saya jalan-jalan di kemurus oh itu ada yang petik lihat look at this walaupun ada yang masih orangnya muda stroberinya tapi ini pokoknya tentu saja di sini dingin ini dia ada sebuah pohon dengan stroberi eh ceri apa stroberi ya ini ya nyong ini pohon apa itu ada yang hitam-hitam kalau yang hitam tuh udah tua ya berarti ya bukan Oh iya keren banget antara cicipah disana nah ini kayaknya dibuat secara hidroponik ya Mas ya gini hmm kapan lagi ini ada tempat wisata yang ah seru banget kalau teman-teman datang ke Sulawesi Utara kita spend your time to come and visit here must visit place as a artinya harus jalan-jalan di sini ya aduh banyak foto-foto dulu ya kita stop dulu tempat ini karena banyak banget tuh ada Photoshop 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 apa whatever the name is aduh ada danau muat namanya ada sepeda nanti aku harus foto disitu ya guys kita pause dulu nanti kita sambung lagi biar ada lampian warna-warni ada kayak kafe disini ya oke bye 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 tiba-tiba menemukan sebuah rumah pohon nah kita lihat danau muatnya lebih dekat ini viewnya sebuah keseluruhan yang potret lah ya ditempuh untuk sebuah perjalanan yang memakan lebih dari 3 jam dari Tonsek semuanya peta mau bagu terus masih tempat terus masih tempat masih ada awan-awan masih ada semuanya merasa di mana gitu banyak tempat sport yang dipakai untuk free wedding after wedding juga is ok yang indah disini walaupun di bagian yang tengah yang cekat-cekat itu sepertinya memang dibakar atau karena kemarin abis musim panas sehingga dia terbakar tapi kalau anda kesini pasti bisa menikmati indahnya sebuah danau walaupun kita hanya bisa menikmati view yang sedikit tidak semua area bisa terlihat tapi super beautiful luar biasa keagungan seperti itu dia saya kira ada apa di dalam sana ikan-ikan remata disana ada stroberi stroberi ada yang sedang ambil foto-foto disana ada sebuah rumah menado ada orang sedang mengiram hama-hama di daun bawang kita turun sedikit kita beranjak dari rumah pohon yang penuh belang-belang ini kita bisa di tempat lain yang saya yakin terpasti lebih indah tapi kita tadi sudah foto disini whatever walaupun itu dibilang norak tapi lucu juga oke kita sambung lagi selamat menikmati 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 selamat menikmati